hai oke bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sgspot channel pusatnya produksi ras dan sepanasnya serta pusatnya senapan dengan kualitas terbaik di Indonesia ya selamat menikmati nah pada video kayak ini jika bosku semua atau sobat berdiri semua masih ingat dengan Om Andre yang videonya ini nah Om Andre itu kan waktu itu kesini cuman memang uniknya ambil gross panel tapi dengan spek khusus dimana beliau menginginkan pakai rego tapi fpsnya di 900 minimal nah kemarin sudah sempat kita setting kita pun menjanjikan dua tiga hari karena memang kendala juga dari segi waktu kan kita juga banyak yang harus disiapkan unit yang lainnya cuman memang hakikatnya pakai rego sih kita juga tidak mengharapkan fps besar nah terakhir yang kita tes pas awalnya itu tetap maunya dia fps pakai hercules tuh di 800 fps nah coba kita konsultasikan dengan Om Andre dengan Mas Andre beliau kekeh tetap ingin PS di 900 dengan mimis hercules atau yang 13 grain nah coba kita akali eh sebenarnya termasuk challenge juga bosku dimana memang ya hakikatnya kalau pakai rego kita punya settingan untuk lomba main band rest extreme 50 meter hanya 750 fps dengan mimis 13 grain cuman ya itu karena mungkin untuk lomba nah Om Andre juga berkomitmen karena ini untuk hunting terlebih dahulu dimana untuk long range pun bukan hanya keakuratan tapi juga power juga dibutuhkan infonya seperti itu nah ini sebenarnya challenge juga untuk tim kita nah oke lah kita minta waktu lagi ke Om Andre kita setting-setting lagi kita saya bisa aja mainkan fps di 900 up cuman memang outputnya nanti dinaikkan nah kata Om Andre ya udah nggak apa-apa di setting dulu aja nah oke setelah ACC kita coba setting lagi kita atur oleh tim kita dan ya Alhamdulillah tadi sih baru disempat cek sekali bosku cuman sudah karena kegirangannya sudah nanti coba kita tes lagi Alhamdulillah ini untuk fpsnya bisa sesuai dengan yang Om Andre mau ya nah ini fpsnya minta di 900 up jadi hampir sama dengan yang non-regul untuk fpsnya karena bawah dari kita ya 900 up cuman itu yang non-regul kalau regul di 800 di 7,5 itu tergantung mimis jadi mimis pun ya berpengaruh istilahnya kalau kita bonceng bertiga dalam motor akan beda hasil kecepatannya dengan yang pakai motor sendiri jadi semakin berat bobot ya semakin lambat semakin ringan bobot ya semakin cepat untuk dari segi kecepatan pelurunya jadi kalau diistilahkan seperti itu bosku untuk dari segi gambaran fps di senapan ini ya nah ini untuk detail unitnya nah untuk bosku semua juga yang mau ini unitnya ready kita dapat lagi harganya di 6 juta rupiah saja tanpa harus inden kelengkapannya ada single shoot magazine tas berdam dari sandang serta mimis test dan juga adapter non-regulator ya seperti itu nah ini pakainya tadi saya udah disebutkan atau belum ya ini speknya pakai valetnya yang mijumi warna orange dan juga untuk hammernya mijumi warna krem ya jadi ada sedikit perubahan atau sedikit di setting walaupun sih sebenarnya per biasa juga kalau kita milihnya yang agak karah sih berpengaruh juga nah ini catatan-catatan kita kasar untuk dari segi catatan orang kita setting ya biar nggak ada yang ketinggalan nah ini omande unitnya sudah selesai nanti langsung kita coba pasang teleskop saat mau tes akurasi cuman mumpung cuacanya masih agak panas kita tes fpsnya terlebih dahulu mudah-mudahan sih akurat kita tidak akan sampai 10 yang penting untuk gambarannya saja karena ini juga sedang situasi packing cek dan tes lainnya jadi kita untuk gambaran saja coba beberapa kali shoot apakah bisa tebus di 900 up atau tidak ya nah ini untuk unitnya oke bosku kita langsung ke tes akurasi serta fpsnya ya mantap oke bosku Om ini kita buka dulu ini mana nah ini kita buka dulu mimisnya baru ya nanti juga dikirim sekitar tiga ada selisih dananya yang sisa kembalian dari kita untuk tiga mimis lah untuk Om Andre ini Mas kita pakai yang Hercules 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 the 13 grand ya oke kita langsung cek mudah-mudahan sih efeknya sesuai kemarin sudah susah sekali untuk settingnya oke oke kita coba sekitar beberapa kali saja untuk bayangan bahwasannya settingnya sudah sesuai dengan yang Om Andre inginkan ya oke akhirnya naik juga Om karena sebelumnya ya nah begitulah pakai Regul 949 947 oke coba sekali lagi ya agar nggak keburu turun Regulnya kita untuk tes akurasi nanti langsung 947 oke 949 stabil ya hanya selisih beda berapa tadi dan highnya 949 948 oke cuman cuman selisih dua ya dari tiga tembakan jadi bagus sekali Om Andre ini unitnya kita langsung coba ke tes akurasinya Om ini lumayan panas wuh oke yuk kita tes akurasinya ya 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 Dua, ya masih lagi dua Tiga Empat, masuk lagi Dua, empat Oke, masuk lagi Enam Oke, masuk lagi Tujuh Oke Masih rapat Tujuh Gelap kan Kemudian Oke, terakhir Oke, 10 kali shoot Ini untuk detailnya Masuk sekali Jadi, maksudnya aman Dari segi akurasi EPS sesuai Nah, inilah setting-setting Asalkan kita sabar menunggu Ya, hasilnya dapat berjalan dengan maksimal bosku Nah, ini untuk Om Andre nih Om Sebelum mudik, katanya sebelum pulang kampung Unitnya mau dibawa berlayar nih Naik kapal nanti Nah, ini Om Unitnya jauh sekali, mantap EPS sesuai Akurasi sesuai, jadi aman Kita pastikan ini jauh sekali Dibanding unit Om Andre Katanya yang sebelumnya Nah, ini kita bantu maksimalkan Agar tidak kecewa Oke, Om Ini yang mau masih ada ya Empat lagi Oke, salam satu ras Salam satu obi Tetap jika kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati